Halo semua, balik lagi bersama gue Alain. Oke, sekarang gue main game Magatsu War Raid. Eh, bacanya susah itu. Dan ini adalah game Jepang. Yang ratingnya cukup tinggi di tap-tap. Dan ini rilisnya kemarin. Dan yap, gue baru sempet nge-record sekarang. Ah, gue belum liat gameplaynya. Seriusan, karena gue pengen BOMB first impression sekarang. Yang katanya sih ini game bagus ya. Oke, kita langsung start aja. Oh, ada cutscenes di sini. Dan by the way, sekarang gue main emulator. Karena ini game bahasa Jepang. Jadi biar gampang nge-translate-nya ya. Oh, apa ini? Grafisnya kayak gini kan? Dan di yang awal tadi itu ada settingan. Yang paling kanan itu settingan Paling maksimal atau ultra. Wow. Oke. Itu bukan grafis aslinya kan? Ah, seperti ini ya. Ini game action RPG dungeon-based kah? Ini dia. Gue gak tau di game seperti apa. Gue kira player lain ini. Ada pilihan-pilihan di sini. Yang gue milihnya asal aja. Soal story-nya. Soal fiturnya baru gue translate ya. Ini kayak game PS3 mungkin ya. Mungkin intinya ada yang menyebabkan si desa ini atau kota ini jatuh. Wow. Wow. Emo. Emo. Sepertinya kita skip aja. Karena pastinya gak akan ngerti. Kalau ngomong-ngomong kayak gitunya. Kecuali kalau scene-scene yang bergeraknya ya. Itu jangan di skip. Contohnya seperti ini. Dan gue masih belum tau kan terutamanya bener kah yang pake helm itu atau enggak. Oh. Sepertinya ada yang diculik di sini. Jangan di sini. Oke. Oke. Tunggu. Tunggu. Terima kasih. 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 Oke. Gue baik. Tabung? Dan sekarang kita disini kostumise karakternya. Kita membuat karakternya. Oke, disini ada warna rambut. Dan banyak pilihan warnanya. Wow. Dan disini ada gaya rambutnya. Oh by the way kita bisa Rubah Tapi kita lihat dulu ya yang cowok ya Yang ini Oh my god Oh ini keren Oh ini juga keren Afro Oke segitu warna rambut Eh itu jenis rambutnya Terus disini ada Matanya Gak ada yang gini wajahnya ya Mulut-mulutnya juga berubah ini Keren Terus disini ada Tatonya di pipi Atau kayak scar kayak gitunya Kenapa ini Mesti belum ada atau gimana itu Terus disini ada voice nya Tapi kita coba Yang ceweknya Ya pastinya gue pilih cewek ini Jadi ode Oke rambutnya Wah gue bingung pilih yang mana Terus disini Oh 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 Terus disini ada Wajahnya Oh ada warna kulit juga ding disini ya Warna kulit disini Gue gak tau ini warna mata kah atau apa Merem dianya Nah ini warna matanya ya Bisa sebelah-sebelah ini warnanya Oke keren Terus Ini Ini Sama kayak yang cowok Dan voice nya Oke seperti itu Oke seperti itu Gue buat dulu karakternya Oke seperti ini Rambut putih Mata merah Kayak hampir ya Gue gak ngasihin nama ini Oh Ini game Oh gue bilang turn base aja kali ya Tapi open word kayaknya ya Imperial capital Wah Karakter-karakter kuatnya kayaknya Oke Ah ini Yang tadi bukan Yang tadi kan Oke Siapa mereka Oke mereka memperkenalkan diri ke gue itu Ganna Wizard Mereka berada-berada kelas kah Jadi dia bilang warrior ini Wario-wario Ah Oh gue milih kelas buat karakter guanya mungkinnya Dan Kayaknya gue milih Guru deh ini Dia warrior Ada wizard yang Oh Kelihatan keren ini Terus ada knight Ah Priest Hunter Gunner Hunter apa ini Pake panah mungkin ya Gunner Wah Wah Gue pilih apa ini Gue pilih apa ini Seriusan Gue pilih wizard kayaknya ya Apa ini Ya Gue pilih wizard yang ini mungkin Apakah kita bisa ganti job bentarnya Ah kita kasih nama disini Gue kasih nama Bukan ngebe Oke Yeah Oh Sidik jarinya disitu Pengen langsung battlenya seperti apa ini Oh oke Ini dia Hello Auto Auto disitu Tombol auto Gue kira tombol nyerang Oke Disinilah tutorialnya Ada AP nya disini Yep Gue gak bisa Jalan Jalan Dan by the way Kalau serangan biasanya itu Kita bisa langsung mukul Dan kalau skillnya itu Harus nungguin si Cooldownnya Dan by the way Gue ini kelas wizard Dan itu ada casting ya Yang lumayan lama Pas gue pencet skillnya Gak langsung ngeluarin si skillnya itu By the way Disini ada tombol auto langsung Tunggu Gue salah milih suara disini Kenapa kecil banget suaranya Oh tapi keren Sidik saja Oke keren Dan kenapa gue bentuknya Seperti ini Lalu saya gue pake topi itu Quest resultnya Kita bisa dapetin Equipment disini Oke Dan juga gue gak tau ini apa Dan juga experience Kita ke home aja langsung sekarang Oh my god Penuh banget ini kotanya Oke Oh gue dapet apa ini Ada sistem gacanya kah Kalau ada Pastinya Pas di awal dikasih Gratis yang lumayan Kalau misalnya game Jepang Penuh sekali nih Dan rada nge-lag Ini kurang support kan di emulator Gimana ini Mandat-mandat gini Kayaknya kita atur dulu si menunya Oh Wah Ya ini wajib di translate Kalo kayak gini Oke gue translate dulu ini Ini apaan Coba banyak banget menunya Option Character display quality Oh Ngerestart si gamenya Kenapa langsung kesini Gimana langsung ke cutscenes Gue lagi ngeliat optionnya tadi Kayaknya dia Yang masih quest-questnya gitu mungkin ya Gacha itu langsung ada ya Tapi by the way kita ke settingan Jangan terlalu penuh Kita ke option Dan kita Ini Number of PC Maksudnya kan Maksudnya kita turunin Biar gak terlalu banyak orang mungkin Oh ini nama yang displaynya Kayaknya kita party aja Dan orangnya sedikitin Oke Gap 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 Ada manat-manat disini Jadi yang nama yang tampil Si player lain cuma party doang Yang anggota party Dan Gue sedikit aja Biar gak terlalu ribet Kayak tadi ya Parah banget Oke Disini Banyak hadiah Gue ambilin dulu hadiah-hadiahnya Dan sekarang kita nge-gacha disini Gue gak tau ini Gachanya dapet Hero Gak gak mungkin sih ya Atau mungkin anggota party lain mungkin ya Ini game party ini Dan tentunya game ini bisa mabar Karena kita bisa ngeliat Player lain juga Yang open map tadi ya Di kotanya Mungkin kita bisa nge-invite party Atau kita bisa di-invite sama orang lain Langsung Buat bertarung disitu Di map yang kotanya Kita touch screen Oke Abisnya rainbow OSR Oke Ini weapon Bukan orang ternyata Dan ini ngebutuhin 50 Kita bisa nge-sumon 10 kali Kan bener kan Game Jepang nge-baik Gak ada gacha lagi Gak ada salahnya Dan Yes Kita langsung keluarin yang 10 kali ini Dan yang gold tadi SSR Tapi biasanya kalo yang game Jepang tuh rainbow Kalo yang paling Tinggi tuh sih ininya Kayaknya disini gold sih ya Oke ini keren serjan Gachanya Animasinya Oke Kita touch screen Dapet armor Dapet anting Dapet pedang Kayaknya bukan untuk kelas gua Oke Dapet cincin Lalalala Ini kelas lain juga Kita dapetin nih Sudah Gua dapet shield Apa itu? Senjata apa itu? Kenapa ampas sekali? Gua gak dapet SSR disini Oke Sekarang kita ke menu Karakternya mungkin ya Disini ada menu My Cara disini Kita ke equipment Dan ini equipmentnya Tadi gua ampas ya nih Gak dapet SSR lagi Disini auto mungkin Oh my god Gua bisa Bisa pake yang Kayak red armor Ini aneh banget ini Ini Semuanya armornya ganti itu ya Gila Gaitnya cuma gitu doang Ini buset Ini bisa di Ini kah Disembunyiin Sini nya Tapi gak apa-apa Yang penting Cara gua kuat itu Dan ini kita bisa Ngeganti si skinnya Dengan Si weapon yang lain gitu Kalau misalnya kita Ganti ini Sama yang Atau gak pake Oh ini bisa ternyata Ini apa ini? Ini sembunyiin helmnya Ini mungkin Ini cocok banget buat magician Oke Tapi kita tetep pake yang ini Tapi skinnya Skin yang topnya yang ini Ah gitu keren Si weaponnya juga Bisa itu ya Si armor juga Kayaknya bisa deh Oke skinnya kita ganti yang ini Dan celananya Gua masih baru punya satu itu Disini kita ada questnya Ada normal Ada heart Disini ada area Areanya Dan kita touch Oke disini kita masuk ke main storynya Langsung aja Setelah disini Sain dungeon Kita ngedapetin 5 diamond Atau ruby lah Ini warna merah ya Dan tadi ngegacha Cuman ngebutuhin 60 kan 60 ruby itu Oke Berarti bakal sering banget Ngegacha ini Dan gua gak tau ini Apakah anggota partinya Dilapet dari gacha juga Atau enggak Karena ini party Dan gua beda sendiri disini Oh detail karakternya Beda banget dong Sama yang tadi Ini lebih mulus banget ya Fun service Fun service Wah Gua kira ini Gameplay ini kayak God Eater Talpa Label Ward Gua bisa ngeliat player lain kah Tapi kita Gak bisa Belum bisa Oke Kita jalan dulu Bisa auto deh Auto-auto mana ini auto Soalnya gak enak banget ini jalannya Mana autonya Ini ya Ah ini dia Yang kiri atas Kalau yang kanan bawah ini Mungkin auto buat menuju musuh ya Main story Kita ke area tertentu Tapi di area tertentu ini juga Yang disini Kita bisa ngeliat player lain Nah kalau battlenya Kita gak bisa ngeliat player lain battle Kayak game RPG Biasa gitu Tapi Ini kayak game Klasik RPG Jepang JRPG Dan Oke Disini ada serangan biasa Critical sama miss Terus disini ada Kombonya Damage Soul Gua masih belum ngerti ini Disini ada auto Udah bisa auto Tapi Jangan-jangan Kita Manual aja Dan disini gua udah Punya 4 skill Liat itu castingnya lama ya Oh Gua masih belum ngeliat Skill-skill yang eye-catchingnya ini Yang buat job wizard ini Dan kita ngelawan musuh lagi Oke Ini kayak JRPG klasik ya Kita nyamperin musuh Terus Ini final fantasy ini Seriusan Kita bisa ngarah si musuhnya Bisa Yap Oke Ini skill yang tanah elemennya Ini pasti ada elemen-elemennya Mungkin yang angin yang ini Kok skill yang ini Oke gua belum ngeliat Jelas tadi si skill-skillnya ya Dan by the way Siapa yang bantu gua itu Ya Siapa yang tadi yang bantu gua itu Setelah ini kita coba auto Seperti apa Oh Tuh sebenernya ini bukan dungeon kan Ini bukan dungeon ini Kenapa Kayak dungeon ini Dan ini siapa ini Kita auto coba By the way mereka siapa itu Orang lain kah Kayaknya mereka player lain deh ya Ini nama-nama juga Ini nama-nama player lain Ini bukan nama-nama NPC loh Oh mungkin kita bisa Ngikut juga Pertarungan atau battle Orang lain ya Dan sekarang kita lewat boss Kalau emang bener sistemnya kayak gitu Itu keren banget Bisa ngikut pertarungan orang lain Oke Kita lawan bossnya sekarang Ini baru Awal ini main story Kenapa gua cuma sama dia doang Awaken Kita jangan auto coba Kita skill yang ini Oke dan gua ngeheal itu By the way Casting gua Gag-gagal tadi kan Ini yang di atas apa ini Awaken Ini seriusan ini di atas apa itu Overkill Itu skill yang paling bawah Itu yang akhir itu ya Oke ini game seru Seriusan Cuman gua masih belum terlalu paham Quest clear Dan Oke gua ranking 2 sekarang Gua dapet 5 rubir 1 dungeon Lumayan lama sih durasinya Kayaknya game race Sampai si dulu aja Jadi inilah Judulnya apa ini game Magatsu Wah War Hei Yap ini game Jepang Dan masih bahasnya Jepang Tapi ini game udah rilis Kalau kalian suka JRPG Yang pertarungan kayak tadi Jadi Gak masalah sama pertarungan kayak tadi Ini what it but buat dicoba Dan juga ini game Ya kalau bisa sih Ini mainnya di emulator ya Biar gampang-gampang bisa nge-translate itu Ini siapa coba ini Keren banget ini Oh my god Dan Disini konsumisasi karakternya keren Dan juga kelasnya ada banyak Tadi kita bisa milih Terus juga Kayaknya di satu kelas itu ada 3 3 sub kelas tadi ya Gua tadi yang wizardnya pilih yang pertama Tapi yang kedua sama ketiganya itu Masih ke lock Gua gak tau itu perubahannya Job changenya Atau gimana itu Dan untuk Untuk pertarungannya seperti tadi Jadi ini seran biasanya auto Dan juga kita cuman Ngedahin si skill-skillnya Dan juga bisa full Auto itu ya Dan juga kita bisa gacha tadi Kita bisa dapet Bisa nge-sumon langsung 10 kali pas di awal Dan juga kita bisa dapet Ruby-ruby-nya Dari Nyelesaikan Dungeon Dan ini sumonnya semuanya Equipment Jadi disini gak ada sumon Buat Anggota party lain ya Kayak PvP Dan lain-lainnya Gua masih belum tau itu ya Tapi ya Gameplay sampai selesai aja Jika kalian suka dengan videonya Silahkan like Kalau kalian suka dengan channel ini Silahkan subscribe Jangan lupa untuk komen dan share Terima kasih dan sampai jumpa Bye-bye Sampai jumpa